Yang paling penting dari Kongres keempat CNT-8 pada tahun 1936 pada tanggal 1 Mei di Zaragoza, Spanyol Konfederasi Buruh Nasional menganut Asosiasi Pekerja Internasional Konsep konstruksi revolusi Pertama berikan setiap orang apa yang diminta kebutuhan mereka, tanpa memiliki batasan lain dalam kepuasan mereka daripada yang dipaksakan oleh kemungkinan ekonomi Kedua meminta dari setiap orang Kontribusi maksimal dari usahanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan kondisi fisik dan moral masing-masing individu Organisasi masyarakat baru setelah peristiwa revolusioner Tindakan pertama revolusi Berikut ini dinyatakan dihapuskan, milik pribadi, negara, prinsip otoritas dan, akibatnya, kelas-kelas yang membagi penghisap dan yang dieksploitasi Tertindas dan penindas Begitu kekayaan disosialisasikan, organisasi produsen bebas akan bertanggung jawab atas administrasi langsung produksi dan konsumsi Setelah komunianarkis telah didirikan di setiap lokalitas, kami akan menggerakkan mekanisme sosial yang baru Produsen dari setiap cabang atau perdagangan, yang bertemu di serikat pekerja mereka dan di tempat kerja, akan dengan bebas menentukan kera Pengorganisasian Komuni bebas akan merebut apa yang sebelumnya dipegang oleh borjuasi, seperti makanan, pakaian, bahan mentah, peralatan kerja, DLL Alat-alat kerja dan bahan baku ini harus tersedia bagi para produsen sehingga mereka dapat mengelolanya secara langsung untuk kepentingan masyarakat Pertama-tama, Komuni akan mengurus untuk mengakomodasi semua penduduk di setiap wilayah dengan Kenyamanan maksimal, menjamin perawatan bagi orang sakit dan pendidikan untuk anak-anak Semua orang akan siap untuk memenuhi kewajiban sukarela yang akan menjadi hak sejati ketika manusia bekerja secara bebas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Dalam kaitannya dengan kekuatan dan kemampuan mereka, dan Komuni akan memenuhi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka Tentu saja, mulai Sekarang, perlu untuk menciptakan gagasan bahwa hari-hari awal revolusi tidak akan mudah dan bahwa setiap orang perlu melakukan upaya maksimal dan hanya mengkonsumsi apa yang dimungkinkan oleh kemungkinan produksi Setiap periode konstruktif membutuhkan pengorbanan dan penerimaan individu dan kolektif dan bukan untuk menciptakan kesulitan bagi pekerjaan pembangunan kembali masyarakat yang akan Kita semua lakukan dengan kesepakatan bersama Rencana Organisasi Produsen Rencana Organisasi Ekonomi Dalam manifestasi apapun yang dimiliki produksi nasional, akan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi sosial yang paling ketat Yang dikelola langsung oleh para produsen melalui berbagai badan produksi mereka, yang ditunjuk dalam majlis umum berbagai organisasi dan oleh mereka Sebagai basis, di tempat kerja, di union, di komune, di semua badan pengatur masyarakat baru, produsen dan individu sebagai sel, sebagai landasan semua ciptaan sosial, ekonomi dan moral Sebagai badan hubungan di dalam komune dan di tempat kerja, loka karya dan dewan pabrik, setuju dengan pusat-pusat kerja lainnya Sebagai badan hubungan serikat ke serikat, asosiasi produsen, dewan statistik dan produksi, yang akan terus bersatu di antara mereka sendiri untuk membentuk jaringan hubungan yang konstan dan erat antara semua produsen konfederasi iberia Di lapangan, sebagai basis, produsen di komune, yang akan mendapat manfaat dari semua sumber daya alam dari demarkasi politik dan geografis Sebagai badan hubungan, dewan tanaman, yang akan mencakup unsur-unsur teknis dan pekerja yang Merupakan anggota asosiasi produsen pertanian, bertugas memimbing intensifikasi produksi, menunjukkan tanah yang paling tepat untuk itu, menurut komposisi kimianya Dewan budidaya ini akan membangun jaringan hubungan yang sama dengan dewan loka karya, pabrik dan produksi dan statistik Melengkapi federasi bebas yang diwakili komune sebagai demarkasi politik dan subdivisi geografis Baik asosiasi, produsen industri maupun asosiasi produsen pertanian akan berfederasi secara nasional sepanjang hanya di negara yang telah melaksanakan transformasi sosial Jika dibawa ke dilema ini oleh proses kerja yang sama di mana mereka dididik, mereka menganggapnya nyaman untuk perkembangan ekonomi yang paling bermanfaat Dan secara identik layanan-layanan yang karakteristiknya cenderung melakukannya dengan Memfasilitasi hubungan logis dan perlu antara semua komuni anarkis akan menjadi federasi dalam arti yang sama Kami memperkirakan bahwa dari waktu ke waktu masyarakat baru akan dapat menyediakan setiap komune dengan semua elemen pertanian dan industri yang diperlukan untuk otonominya Sesuai dengan prinsip biologis yang menyatakan bahwa orang tersebut lebih bebas, dalam hal ini komune yang paling tidak membutuhkan orang lain Komuni anarkis dan operasi mereka Individu, komune dan federasi Administrasi akan benar-benar komunal di alam Oleh karena itu, dasar dari administrasi ini adalah komune Komune-komune ini akan bersifat otonom dan akan menjadi federasi secara regional dan nasional untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang bersifat umum Hak otonomi tidak akan mengecualikan Kewajiban untuk mematuhi perjanjian kuksistensi kolektif yang tidak dimiliki oleh penilaian sederhana dan yang diterima secara substansi Dengan demikian, komune konsumen tanpa batasan sukarela akan berjanji untuk mematuhi aturan-aturan yang bersifat umum itu setelah diskusi bebas telah disetujui oleh mayoritas Di pihak lain, komune-komune itu, yang tahan terhadap industrialisasi, menyetujui Jenis kuksistensi lainnya, seperti naturis dan penari telanjang dan lainnya, akan memiliki hak atas administrasi otonom, terlepas dari komitmen umum Karena komune naturis telanjang ini, atau kelas komune lainnya, tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhan mereka Betapapun terbatasnya mereka, delegasi mereka ke Kongres Konfederasi Komune Anarkis Otonom Ibrilla akan dapat masuk ke dalam perjanjian Ekonomi dengan komunitas pertanian dan industri lainnya Sebagai kesimpulan kami mengusulkan, pembentukan komune sebagai entitas koordinasi sosial umum dan administratif Komune akan menjadi otonom, dan berkonfederasi dengan komune lainnya Komune akan berfederasi secara regional dan regional, menetapkan batas geografis mereka sesuka hati, ketika nyaman untuk menyatukan kota-kota kecil, desa-desa, dan tempat-tempat dalam satu komune Himpunan komune ini akan membentuk Konfederasi Komune Anarkis Otonom Ibrilla Untuk fungsi distributif produksi, dan agar komune dapat dipelihara dengan lebih baik, badan-badan tambahan yang ditujukan untuk mencapai hal ini dapat dibentuk Misalnya, Dewan Produksi dan Distribusi Konfederasi, dengan perwakilan langsung dari Federasi Produksi Nasional dan Kongres Komune Tahunan Misi dan Fungsi Internal Masyarakat Komune harus mengurus apa yang menjadi kepentingan individu Dia harus mengurus semua pekerjaan organisasi, pengaturan, dan keindahan populasi Dari akomodasi penghuninya, dari artikel dan produk yang disediakan untuk Anda oleh serikat pekerja atau asosiasi produsen Ini juga akan menangani kebersihan, statistik masyarakat dan kebutuhan Kolektif, pengajaran, lembaga kesehatan dan konservasi dan peningkatan fasilitas kesehatan media lokal Ini akan mengatur hubungan dengan komune lain, dan akan berhati-hati untuk merangsang semua kegiatan seni dan budaya Untuk pemenuhan yang tepat dari misi ini, Dewan Komunitas akan ditunjuk, di mana perwakilan dari budidaya, kesehatan, budaya, distribusi dan produksi dan Dewan Statistik akan Ditambahkan, prosedur pemilihan Dewan Komunal akan ditentukan sesuai dengan sistem di mana mereka menetapkan perbedaan Yang disarankan oleh kepadatan penduduk, dengan mempertimbangkan bahwa akan membutuhkan waktu untuk mendesentralisasikan kota-kota besar secara politis Yang membentuk federasi komune dengan mereka Semua posisi ini tidak akan memiliki karakter eksekutif atau birokrasi Selain mereka yang melakukan fungsi teknis atau sekadar statistik, yang lain juga akan memenuhi misi mereka sebagai produsen Bertemu dalam sesi di akhir hari kerja untuk membahas pertanyaan terperinci yang tidak memerlukan persetujuan majelis komunal Sidang akan diadakan sebanyak kepentingan komune membutuhkan atas permintaan anggota Dewan Komunal Atau dengan kehendak penduduk masing-masing hubungan dan pertukaran produk Seperti yang telah kami katakan, organisasi kami adalah federalis di alam dan menjamin kebebasan individu dalam kelompok dan komune Bahwa komune dalam federasi, dan yang terakhir dalam konfederasi Kami pergi, kemudian, dari individu ke komunitas, memastikan hak-hak mereka untuk melestarikan prinsip kebebasan yang tidak berwujud Penduduk komune akan mendiskusikan di antara Mereka sendiri masalah internal mereka, produksi, konsumsi, instruksi, kebersihan dan apapun yang diperlukan untuk perkembangan moral dan ekonomi yang sama Dalam hal masalah yang mempengaruhi seluruh wilayah atau provinsi, federasi harus berunding, dan dalam pertemuan dan majelis yang mereka selenggarakan Semua komune akan diwakili, yang delegasinya akan menyumbangkan sudut pandang yang sebelumnya disetujui di dalamnya Misalnya, jika mereka harus membangun jalan, menghubungkan kota-kota di suatu wilayah atau masalah transportasi dan pertukaran produk antara wilayah pertanian dan industri Wajar jika semua komune memaparkan kriteria mereka, karena mereka juga harus memberikan bantuan Dalam hal-hal yang bersifat regional, federasi regional akan melaksanakan perjanjian, dan ini Akan mewakili kehendak berdaulat dari semua penduduk daerah tersebut Yah, itu dimulai pada individu, kemudian diteruskan ke komune, dari sana ke federasi dan, akhirnya, ke konfederasi Dengan cara yang sama, kita akan sampai pada pembahasan semua masalah nasional, karena organisasi kita akan saling melengkapi Organisasi nasional akan mengatur hubungan internasional, yang berhubungan langsung Dengan proletariat negara lain, melalui organisasi masing-masing, yang Seperti milik kita terkait dengan asosiasi pekerja internasional Untuk pertukaran produk dari komune ke komune, Dewan Komunal akan menjalin hubungan dengan federasi regional komune Dan dengan Dewan Produksi dan Distribusi Konfederasi, mengklaim apa yang mereka butuhkan dan menawarkan apa yang tersisa Melalui jaringan hubungan yang dibangun antara komune dan Dewan Produksi dan Statistik Yang dibentuk oleh Federasi Nasional Produsen Masalah ini dipecahkan dan disederhanakan berkenaan dengan aspek komunal yang sama Surat-surat dari produsen akan cukup dan dikeluarkan oleh bengkel dan Dewan Pabrik Memberikan hak bahwa mereka dapat memperoleh apa yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka Surat produsen merupakan awal dari tanda perubahan, yang akan tunduk pada dua elemen Peraturan berikut, pertama, tidak dapat dipindah tangankan Kedua, bahwa suatu prosedur diadopsi di mana dalam surat itu nilai pekerjaan dicatat dengan satuan hari kerja Dan nilai ini memiliki masa berlaku maksimum satu tahun untuk perolehan produk Kepada unsur-unsur penduduk pasif, Dewan Komunal akan memberi mereka surat-surat konsumsi Tentu saja, kita tidak dapat menetapkan standar mutlak Otonomi komunal harus dihormati, yang, jika mereka anggap nyaman, dapat membentuk sistem pertukaran internal lain Asalkan sistem baru ini tidak dapat membahayakan, dalam hal apapun, kepentingan komunal lain Tugas individu terhadap kolektivitas dan konsep keadilan distributif Anarkisme tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan apapun, sebuah fakta yang menyiratkan hilangnya sistem peradilan Pemasyarakatan saat ini, dan oleh karena itu, instrumen hukuman, penjara, penjara, DLL, harus dihilangkan Makalah ini mengkonseptualisasikan bahwa determinisme sosial adalah penyebab utama dari apa yang disebut kejahatan di negara bagian saat ini Dan, akibatnya, begitu penyebab yang menyebabkan kejahatan itu hilang, dalam banyak kasus hal itu akan lenyap Dengan demikian, kami menganggap Pertama, bahwa manusia pada dasarnya tidak jahat, dan kejahatan itu adalah akibat logis dari keadaan ketidakadilan sosial tempat kita hidup Kedua, dengan memenuhi kebutuhan mereka, serta memberikan ruang bagi pendidikan yang rasional dan manusiawi, sebab-sebab tersebut harus dihilangkan Untuk itu, kita memahami bahwa ketika individu gagal memenuhi tugasnya, baik dalam tatanan moral maupun dalam Fungsinya sebagai produser, maka majelis rakyatlah yang dengan rasa harmonis akan memberikan solusi yang adil terhadap kasus tersebut Oleh karena itu, anarkisme akan menetapkan tindakan korektifnya pada kedokteran dan pedagogi Satu-satunya pencegahan yang diakui ilmu pengetahuan modern sebagai haknya Ketika seorang individu, korban fenomena patologis, mencoba melawan harmoni yang harus ada di Antara orang-orang, terapi pedagogis akan berusaha menyembuhkan ketidakseimbangannya dan merangsang dalam dirinya rasa tanggung jawab sosial etis bahwa warisan yang tidak sehat secara alami menolaknya Pertanyaan agama Agama, manifestasi murni subjektif dari manusia, akan diakui segera setelah ia tetap diturunkan ke tabernakel hati nurani individu, tetapi dalam hal apapun tidak boleh dianggap Sebagai bentuk pamer atau paksaan moral atau intelektual Individu akan bebas untuk memikirkan ide-ide moral sebanyak yang mereka anggap tepat, dengan semua ritus menghilang Pertahanan revolusi Kami mengakui perlunya mempertahankan penaklukan yang dilakukan melalui revolusi Agaknya kapitalisme mereka tidak akan menyerah untuk direbut kepentingan yang dalam perjalanan waktu telah diperoleh Oleh Karena itu, selama revolusi sosial belum menang secara internasional, langkah-langkah yang diperlukan akan diambil untuk mempertahankan rezim baru, baik terhadap bahaya invasi kapitalis asing, yang disebutkan di atas, atau untuk mencegah kontra revolusi di pedalaman negara Sebuah tentara permanen merupakan bahaya terbesar bagi revolusi, karena di bawah pengaruhnya kediktatoran akan ditempah yang akan menyerangnya secara fatal Pada saat-saat perjuangan, ketika kekuatan negara, secara keseluruhan atau sebagian, bergabung dengan rakyat, kekuatan terorganisir ini akan memberikan bantuan mereka di jalan-jalan untuk mengalahkan borjuasi Setelah menguasai ini, Anda akan menyelesaikan pekerjaan Anda Rakyat bersenjata akan menjadi jaminan terbesar terhadap setiap upaya untuk memulihkan rezim Yang dihancurkan oleh upaya dari dalam atau dari luar negeri Ada ribuan pekerja yang berbaris melalui barak dan mengetahui teknik militer modern Bahwa setiap komune memiliki persenjataan dan elemen pertahanan, karena sampai revolusi dikonsolidasikan secara definitif, ini tidak akan dihancurkan untuk mengubahnya menjadi instrumen kerja Kami merekomendasikan perlunya pelestarian pesawat terbang Tank, trek lapis baja, senapan mesin dan senjata anti-pesawat, karena di udaralah letak bahaya sebenarnya dari invasi kapitalis asing Jika momen ini tiba, kota akan bergerak cepat untuk menghadapi musuh, mengembalikan produser ke lokasi kerja segera setelah mereka menyelesaikan misi pertahanan mereka Dalam mobilisasi umum ini, semua orang dari kedua jenis kelamin yang layak untuk berperang dan Yang sedang mempersiapkannya dengan melaksanakan berbagai misi yang diperlukan dalam pertempuran akan dipahami Kader pertahanan konfederasi, diperluas ke pusat-pusat produksi, akan menjadi pembantu yang paling berharga untuk mengkonsolidasikan penaklukan revolusi dan melatih komponen mereka untuk perjuangan yang dalam mempertahankannya kita harus mempertahankan di tingkat besar Oleh karena itu, kami menyatakan, pertama, perlucutan senjata kapitalisme menyiratkan pengiriman senjata ke Komune, yang akan bertanggung jawab atas konservasi mereka dan yang akan mengurus, di tingkat nasional, untuk secara efektif mengatur sarana pertahanan Kedua, dalam kerangka internasional, kita harus membuat propaganda yang intens di antara proletariat di semua negara sehingga mereka meningkatkan protes Mereka yang energetik, menyatakan gerakan solidaritas dalam menghadapi setiap upaya invasi oleh pemerintah masing-masing Pada saat yang sama, Konfederasi Komune Anarkis Ibria kami akan membantu, secara moral dan material, semua yang tereksploitasi di dunia, untuk membebaskan diri mereka selamanya dari pengawasan memegang